Wilhelm Stenitz merupakan lengeda catur kelahiran Austria-Hungaria 17 Mei 1836 Ia adalah juara resmi catur dunia yang pertama Dan kali ini kami mempersembahkan game keren dari Wilhelm Stenitz yang terjadi di Vienna tahun 1860 Stenitz memegang hitam berhadapan dengan pecatur bernama Rainer Rainer memulai permainan dengan langkah pion E4 Stenitz membalas pion E5 Kuda putih ke F3 Kuda hitam C6 Pion D4 Pion makan pion di D4 Kemudian langkah gajah terang putih ke C4 Scots Gambit Stenitz selanjutnya melangkahkan gajah gelap ke C5 Putih Rokado pendek Pion hitam D6 Pion putih C3 Gajah terang hitam ke G4 Mengepin kuda putih Putih kemudian melangkahkan menteri Ke B3 Menyerang kedua pion dari hitam Namun Stenitz tidak memedulikannya Ia melangkahkan gajah makan kuda F3 Gajah putih makan pion di F7 Skak Raja bergeser ke F8 Dan setelah gajah makan kuda di K8 Hitam membalas dengan benteng makan gajah Pion putih makan gajah di F3 Langkah selanjutnya dari Willem Stenitz Adalah pion ke G5 Menteri putih ke E6 Seperti seorang rainbow Menteri putih sendirian menyerang sarang lawan Permainan berlanjut Dengan langkah kuda hitam Ke E5 Menyerang pion putih F3 Menteri putih melakukan skak di F5 Kemudian Stenitz melangkahkan raja ke G7 Raja putih ke H1 Hitam selanjutnya mengamankan raja ke petak H8 Kemudian langkah penting putih ke G1 Pion hitam G4 Pion putih F4 Menyerang kuda hitam Kuda hitam melompat ke F3 Menyerang benteng putih Rainer merespon Dengan benteng makan pion di G4 Dan pada titik ini Selanjutnya Willem Stenitz membuat sebuah langkah yang keren Jika kawan-kawan mau Silahkan Pause video ini Dan temukanlah Langkah selanjutnya dari hitam Willem Stenitz Mengorbankan Menteri Ke petak H4 Mengancam skakmat Di petak H2 Jika pada posisi ini Putih menerima pengorbanan menteri dari hitam Dengan langkah penting Makan menteri Maka skakmat dengan penting hitam Ke G1 Karena alasan itulah Pada posisi ini Putih tidak menerima pengorbanan tersebut Pada game aslinya Di posisi ini Rainer melangkahkan benteng Ke G2 Melindungi pion di petak H2 Dan dari posisi seperti ini Selanjutnya Willem Stenitz Akan melakukan skakmat Hanya dalam dua langkah Sekali lagi Jika kawan-kawan mau Silahkan Pause video ini Dan temukanlah langkah selanjutnya Dari hitam Willem Stenitz Kembali mengorbankan menteri Dengan makan pion putih H2 Skak Dan setelah Rainer melangkahkan benteng Makan menteri hitam Willem Stenitz langsung membalas Dengan langkah benteng Ke G1 Skakmat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.